Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Trisep Oke di video kali ini ini saya akan merestorasi velg jari-jari Honda Beat ya guys ya ini velgnya yang kemarin saya lepas ya ini ada yang patah untuk jari-jarinya guys ini dia ya patah dan ini akan saya ganti semua ya untuk jari-jarinya dan akan saya repaint ulang ini untuk tromol dan ringnya ini guys ya Oke ini untuk yang belakang ya seperti ini keadaannya kita lihat yang depannya Oke ini untuk yang depannya ini tromolnya menggunakan tromol variasi ya model becak seperti ini guys ya ini juga rencananya akan saya ganti semua ya untuk jari-jarinya Hai Oke seperti ini Oke langsung saja ke prosesnya guys ya Oke ini sudah mulai saya bongkar ya untuk jari-jarinya ini guys ya dan untuk tromol di sini yang depan ini saya menggunakan tromol variasi model becak ini ya ini yang PNP untuk Honda Beat guys sedangkan untuk yang belakang ini saya menggunakan tromol Ori ini guys ya jadi saya sarankan kalau belakang untuk motor Honda Beat ini menggunakan ori guys ya kalau tidak ori itu biasanya rawan jebol guys dan untuk velgnya saya menggunakan velg Rossi sprint xd ya dengan ukuran yang belakang 350 dan yang depan itu 250 ya untuk lebarnya guys ring 14 ya Oke disini tromolnya saya amplas ya karena ini akan saya ripen guys dan untuk proses ripennya ini ini tidak saya epoksia jadi ini langsung saja ke proses warna kuning guys ya seperti ini dicat secara tipis-tipis merata dan disini saya cat sebanyak dua lapis saja guys ya dan setelah itu proses pengakliran guys oke guys dan ini untuk hasil tromolnya guys ya sudah kering untuk catnya dan sudah kembali glowing ring seperti ini ya ini untuk tromol depannya seperti ini hasilnya dan ini untuk ringnya ya velgnya ini sudah saya cat juga ini saya cat menggunakan pilok Samurai guys warna hitam Dove ini ya ini untuk yang belakang dan ini untuk yang depan guys Oke seperti ini hasilnya ya dan selanjutnya tinggal proses perakitan guys Oke disini saya rakit untuk yang depan terlebih dahulu ya untuk perakitan jari-jari ini saya setel dalam ya jadi pemasangannya jari-jarinya di dalam semua ini guys posisinya ya di dalam tromol ini guys ya dan untuk ukuran jari-jarinya yang depan ini menggunakan ukuran 130 guys dan disini saya menggunakan jari-jari TDR ya sedangkan untuk yang belakang saya menggunakan TDR juga dengan ukuran 89 gezer dan akan saya setel dalam juga untuk yang belakang ya Hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati